halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman apa kabar semoga semuanya baik-baik saja berjakinya lancar dan yang utama adalah semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat pada video kali ini saya akan meng-sharekan ya akan berbagi tentang bagaimana caranya kita mengamankan sebuah folder mengamankannya yaitu kita akan mengunci folder dan menyembunyikan folder jadi nanti misal kita punya file yang sangat rahasia itu nanti kita amankan jadi misalkan laptopnya dipinjam temen itu temen kita tidak bisa mengakses file yang sangat rahasia tersebut Oke langsung saja kita buka notepad ya Nah ini notepadnya nanti temen-temen bisa menuliskan script ini di notepad nulisnya dari sini sampai sini ya Nah ini bisa nanti di copy saja nggak papa nanti saya lampirkan di deskripsi nanti temen-temen tinggal copy saja nah ini nah untuk menyating passwordnya ini yang saya tandai ini PSB nah PSB ini nanti password yang kita buat misal saya membuatkannya itu 12 nah teman-teman bebas mau buat dengan angka boleh mau dengan kata-kata yang nggak papa atau dengan nama sendiri tapi saya sarankan jangan nama sendiri karena password itu privasi ya kalau dengan nama sendiri perang gampang gampang banget menebaknya yaitu dengan kata-kata yang unik atau dengan rangka yang unik seperti itu nah ini kalau sudah dibuat ini ini nanti untuk kita membuka ya untuk membuka kuncinya ya oke kalau sudah kita kita save as ya save as ini saya taruh di D teman-teman bebas memilih dimana aja kalau sudah di D kita bikin folder baru aja ini saya bikin foldernya bahaya bahaya kalau sudah pen saja ini folder tidak berbahaya ya tidak berbahaya ini kita simpan file-nya jangan lupa ini tipe file-nya diganti all file semua file ini kita kasih nama Hai kunci-kunci nah kayak gini aja nggak papa kunci.bat atau kunci titik part ini hak wajib ya wajib 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 titik part atau .bat seperti itu kalau namanya bebas tapi yang wajib ini nah kalau sudah kita save sudah di save sekarang kita ke folder kita cek kita cek kita cek kita cek ah ini nih bahaya oke kunci ya double click nah kalau sudah di double click ini muncul folder private muncul folder private nah ini nanti filenya kita taruh disini yang mau kita simpan file 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 bahaya ya misalkan file-file ini sangat-sangat apa sangat rahasia lah nanti kita simpan disini contoh saya punya file apa ya nah ini misalkan saya punya file bahaya ini file yang nggak boleh dibuka sama orang nah ini saya punya file ini padahal file gambar ya ini nanti misalkan memang sangat rahasia nggak boleh dibuka jangan sampai ada yang tahu kalau sudah ini kita double click kita klik apakah kamu yakin akan mengunci folder ya tekan saja ya oke kalau sudah hilangkan foldernya ada kelihatan foldernya hilang atau foldernya sudah terkunci jadi yang terlihat hanya file badnya saja ya sekarang untuk membukanya bagaimana kita buka kita buka double click passwordnya 12 nah oke terbuka ya oke teman-teman begitu ya cara mengemankan folder mengemankan file biar tidak bisa diakses oleh oke orang lain misalkan laptop kita di pinjem dan disitu ada file yang rahasia atau nggak boleh orang lain tahu nah ini buat teman apa teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini oke oke sekian video dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih